Hai selamat datang kembali di channel Apipah White Love Jangan lupa like, komen, dan subscribe Episode dimulai dengan Krishna yang sedang belajar Namun wajahnya sangat sedih dan lemas Tiba-tiba Gangga datang dan menyalakan radio Gangga memakai kacamata dan menari Kasis dan Krishna merasa heran apa yang terjadi dengan Gangga Gangga membawa dua kacamata lagi dan diberikan kepada Kasis dan juga Krishna Krishna menolaknya dan menyimpannya di atas meja Kasis ikut menari bersama Gangga Dan Krishna pun mulai menggerakkan tangan dan kakinya Krishna pun mulai berdiri dan memakai kacamatanya Akhirnya mereka bertiga menari dengan bahagia Kemudian Gangga mengajak mereka untuk pergi makan malam di luar Krishna pun senang dan pergi ke kamar untuk menyelesaikan tugasnya Kanta datang ke rumah Gangga dan bertanya Mengapa kau tega memisahkan Krishna dengan Sagar? Bukankah Sagar telah meminta maaf kepadamu? Mengapa kau tidak memaafkan Sagar? Gangga menjawab Meskipun aku memaafkan Sagar Namun aku dengan Krishna tidak akan pernah kembali kepada Sagar Kanta berkata Mengapa kau bisa se-egois ini? Mengapa kau tidak memikirkan kebahagiaan Krishna? Krishna membutuhkan nama ayahnya Dan darah catur pedi mengalir di nadinya Kanta mengancam Gangga bahwa dia akan mengambil Krishna darinya Gangga terkejut mendengar ancaman nenek Kanta Krishna, Gangga, dan Kasis bersiap-siap untuk pergi keluar Gangga memikirkan ancaman yang diberikan Kanta Sambil melamun Krishna menegurnya dan Gangga pun tersadar Krishna memanggil Kasis untuk segera berangkat Dan Kasis pun datang Mereka sudah bersiap untuk pergi Namun tiba-tiba bel rumah berbunyi Kasis membuka pintu dan ternyata yang datang adalah Zoya Zoya memberikan surprise dan membawa banyak sekali makanan Wajah Krishna pun berubah drastis Dia langsung bersedih Zoya bertanya Apa yang terjadi? Krishna menjelaskan bahwa mereka baru saja akan pergi keluar untuk makan malam Zoya meminta maaf karena datang tidak pada waktu yang tepat Gangga akhirnya memutuskan untuk tidak jadi pergi keluar dan makan di rumah saja Krishna menjadi kesal kepada Zoya Zoya menghasut Gangga untuk melawan Sagar dan juga nenek Kanta Zoya mengatakan bahwa Kanta tidak suka kepada Juhi karena dia bukanlah keturunan Caturpedi Kanta menginginkan Krishna kembali ke sana dan mewarisi harta Caturpedi Gangga bertanya lalu apa yang harus aku lakukan Zoya menjawab bahwa Gangga dan Krishna harus meninggalkan Banaras Gangga dan Krishna terkejut mendengar hal itu Gangga menjawab kalau saat ini dia tidak memiliki uang Zoya mengatakan mengapa kau tidak menjual rumahmu saja Kau harus segera membawa Krishna pergi sebelum Sagar mengambilnya darimu Di dapur Gangga memikirkan kata-kata Zoya Kasis datang dan bertanya Mengapa kau tidak jujur kalau kau masih mencintai Sagar Gangga berbohong Aku sudah tidak memiliki perasaan untuk Sagar Kasis menjawab Jangan berbohong lagi kepadaku Aku tahu kau masih memiliki perasaan kepada Sagar Akhirnya Gangga pun mengakui bahwa dirinya masih mencintai Sagar Namun akan berusaha untuk menyingkirkan Sagar dari hatinya Krishna mendengar percakapan Gangga dengan Kasis Krishna sangat senang mendengar Gangga masih mencintai Sagar Krishna langsung menelpon Sagar Sagar bertanya apa yang terjadi Krishna langsung bertanya Apakah ayah masih mencintai ibu Sagar menjawab Ya dan Krishna merasa senang Ia berkata bahwa ibunya juga masih mencintai dirinya Sagar bertanya bagaimana kau mengetahui itu Krishna menjawab Aku tidak bisa menceritakannya sekarang Dan Krishna meminta Sagar untuk menemuinya di luar sekolah Gangga datang dan mengambil telpon Krishna Gangga marah dan menyuruh Krishna untuk segera tidur Gangga semakin merasa gelisah Dia takut Sagar mengambil Krishna darinya Gangga datang menemui Kasis dan Zoya Dia mengatakan bahwa dia siap untuk menjual rumah ini Kasis mencoba memperingatkannya Kasis meminta Gangga untuk memikirkan hal tersebut Namun Gangga bersikeras karena tidak mempunyai jalan keluar lagi Zoya pun tersenyum bahagia mendengar hal itu Zoya mengatakan bahwa dia akan membantu mempersiapkan pelelangan rumah besok hari Sagar bangun pagi-pagi sekali dan bergegas pergi keluar Nenek Kanta bertanya mau kemana kau buru-buru Sagar menjelaskan kepada Kanta bahwa Gangga akan pergi dari Banaras Gangga mengantar Krishna ke sekolah dan Krishna pun bertemu Sagar di luar sekolah Krishna menjelaskan bahwa ibunya akan melelang rumahnya dan akan pergi dari Banaras Sagar berkata bahwa dia tidak akan membiarkanmu pergi Pelelangan rumah sudah dimulai Orang-orang sudah mulai berebut harga Dan tiba-tiba Kanta datang dan menawarkan harga paling tinggi Kanta berhasil memiliki rumah ini dengan harga tertinggi Gangga merasa tegang menghadapi nenek Kanta Gangga berterima kasih kepada Kanta karena saat ini ia sedang membutuhkan banyak uang Kanta meminta Gangga untuk tidak pergi dari rumah ini sebelum pengacaranya selesai memeriksa berkas Gangga Pengacara Kanta menemukan ada sedikit masalah dalam berkas rumah Gangga Gangga mulai berargumen bahwa tidak ada perjanjian yang mengharuskan aku dan Krishna untuk tetap tinggal di rumah ini Gangga menegaskan bahwa aku dan Krishna akan pergi besok pagi Krishna dan Sagar bertemu sepulang sekolah Krishna bertanya apakah aku bisa memanggilmu ayah Sagar menjawab kau bisa memanggilku apa saja Dan Krishna pun memanggil Sagar sebagai ayah Sagar terharu mendengarnya dan berlutut memeluk Krishna Krishna bertanya kepada Sagar Lalu bagaimana kita bersa bertemu jika ibu membawaku pergi dari Banaras Sagar terdiam dan memikirkan cara Sagar berencana untuk melakukan tes DNA bersama Krishna Sagar juga berniat untuk merebut hak asuh Krishna dari Gangga Pagi hari Gangga dan Kasis sudah sibuk berkemas Krishna marah kepada Gangga dan tidak ingin pergi dari sini Gangga pun memarahi Krishna dan hendak menampar Krishna namun Kasis menghalanginya Tidak lama kemudian tukang pos pun datang dan mencari nyonya Gangga Sukla Gangga merasa tegang menerima surat itu dan Gangga pun membukanya Gangga merasa terkejut melihat surat itu dikirim oleh Sagar untuk merebut hak asuh Krishna darinya Untuk episode selanjutnya tetap di channel ini dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Terima kasih